Kebap nih Alah Saya makan disini aja Biar Kalau jalan-jalan Reput Wow Dingin-dingin makan yang panas-panas segini enak banget kayaknya ya Si bumbunya itu ya teman-teman Meresap banget di dalam Rasanya tuh kayak rasa kita makan ke Ayam bakar gitu loh Halo teman-teman di video kali ini Saya tidak bosan-bosannya mau kasih tau teman-teman Produk apa yang saya pakai tiap hari Untuk melindungi kulit saya Di bulan lalu kan saya kasih tau produk yang saya pakai Yaitu Scarlett yang varian Happy Nah setelah sebulan saya pakai produk dari Happy ini Nah manfaatnya tuh enak banget teman-teman Kemasannya pun lebih berbeda dari yang biasanya Disini pun dia ada locknya Jadi double lock Kita lihat Teksturnya seperti apa Teksturnya lembut Untuk kental Untuk kental saat digunakan di tangan Dia mudah meresap ya teman-teman Kita gosok terus Untuk body creamnya Untuk body creamnya Dia 4 kali lebih melembabkan Terus manfaatnya juga memberikan Kelembapan ekstra pada area kulit yang kering Dan menghaluskan area kasar seperti Siku, lutut, kaki dan tangan Jadi buat teman-teman wajib coba Perubah dari Scarlett Yang aroma Happy ada body serum dan body cream Yang body creamnya itu 4 kali lebih melembabkan Dan body serumnya itu 3 kali lebih mencerahkan Terus Kalau sudah pakai yang creamnya Terus kita pakai yang body lotionnya Dari varian Happy juga Ini lock pertama Kita buka Supaya tidak kepencet-pencet Dan ini cara pakai ini Diputir aja Kita lihat teksturnya Kita kompak Tuh Dia tuh manfaatnya melembabkan kulit dan mencerahkan kulit Teksturnya Menurut halus Enak banget Aromanya itu sama kayak sour scrub Dipakai di kulit itu menurut enak Wah aromanya itu loh Menurut banget teman-teman Kandungan dalam produk Scarlett Happy ini banyak banget Nanti saya cantulkan apa aja Saya selalu pakai body serum dan body lotion Biar hasilnya lebih maksimal teman-teman Dan kalau aku lagi ngerasa kulit aku kering Aku biasa rutin scrubbing kulit seminggu sekali ya Biar kulit mati kangkat dan kulit jadi makin fresh Dan biasanya sebelum aku tidur Aku pakai body cream dari Scarlett juga Biar makin lembab Rutinitas ini wajib banget aku lakuin Treatmentnya yang simple Tapi ngebantu banget buat ngelawat kulit Teman-teman wajib coba produk baru dari Scarlett varian Happy Dia tiga kali lebih mencerahkan Nanti saya cantumkan linknya di bawah Instagramnya Kemudian teman-teman ada mau paypoint dengan produk Scarlett Atau entah teman-teman langsung mau beli juga di Shopee Nanti saya cantumkan linknya Terima kasih Sekian dulu bye bye Halo teman-teman kembali lagi sama saya Musaragi Nadi video kali ini saya lagi ada di Istiqal Street Jalan yang ada keretanya Nah saya mau kulineran disini nih Kayaknya enak nih kulineran disini Kita cobain makanan Ini normal ini ekstra ini normal ini ekstra Coba enak kita makan disini One Kita lihat cara dia kebab nih Saya makan disini aja biar kalau jalan-jalan repot nih Wow dingin-dingin makan yang panas panas segini enak banget kayaknya ya Nah teman-teman Ditambahkan disini Jadi kalau untuk menunya termasuk yang standar ya 20 Rila kalau yang ekstra 25 25 30 15 Paling mahal tuh berapa ya Paling mahal Ini nih 45 Terjangkau lah ya Ini kita cobain kebabnya nih masih anget-anget Walah enak banget kayaknya Oke teman-teman nih kita review ya kebabnya ya Selamat makan Bala ya Sa Soul Bala ya innovation Aici dua Sit 你 话 Dagingnya tebal banget teman-teman, daging ayam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daging ayam. Jadi menu yang paling laris di sini tuh, kebap ini teman-teman, kalau kayak burgernya enggak, kalau kebapnya laris banget. Sudah beberapa orang beli kebap ini. Tebal banget teman-teman. Daging ayam. Saya makan masih kedinginan. Badana getar nih. Daging ayam. Daging ayam. Daging ayam. yang itu apa sih selidri ya sendiri pas selidri apa sendiri terasa banget Hai 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 belum ada daging apa ya Hai masih panas ini ada tomatnya ada daun bawangnya terus ada daun apa daun selidrinya terus kalau rasa ayamnya lebih kayak kebanyakan kemirinya loh nih yang kecil-kecilnya Hai dan dipanggangnya terasa banget untuk keselurannya enak dan kali ini enggak ada mayonaise bisa kalau makan gini kalau di Afrika selalu ada mayonaise kalau ini enggak ada mayonaise hai 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 ada yang kelihatan enggak ada sih kemiringnya tuh banyak banget ini diledak tuh terasa banget Hai kalau cabainya enggak terlupa desa lebih banyak ke dagingan lainnya yang selesai sudah sudah habis lho, cepatlah makannya oke teman-teman, mungkin itu saja review tentang kebab yang ada di istiqal street rasanya enak, dalamnya tebal banget, tidak banyak macam-macam kayak mayonaise gitu kan di Afrika kan banyak mayonaise, memang tidak ada, sambalnya pun sedikit jadi kalau yang suka ayam, cocok makan kebab ini dan harganya cuma 25 lira nanti saya cantumkan berapa rupiah, mungkin itu saja teman-teman, review kebabnya jangan lupa di like, di komen, dan di share, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye burgernya hati, wala berasep ya cuman yang laris itu kebabnya nih, tadi dua orang itu makan kebab kalau teman-teman suka hamburger, boleh juga nih dan disini kalau nge-video-in, nggak perlu takut, dan nggak perlu ditakut dimarahin sama orang sekitar disini memang udah biasa nge-video-video-in, udah enak banget oke, ada beresnya ada kentang juga saya mau sekarang mau bayar, berapa banyak? 1 chicken or not, 1 burger, 1 lemon oh, burger? Terima kasih, teman-teman kembalainya uang koin lagi 333 Turki, kebiasaan 330, jadi tadi saya makan itu habis 27 Jadi kalau buat teman-teman yang pengen makan bisa makan disitu teman-teman yang tadi saya makan Kebabnya itu harganya kan 20, kalau minumannya harganya 7 gitu teman-teman Termasuk terjangkau lah ya dengan ayam yang tebal, terus minuman yang seger Cuman habis 27, 27 lira, ya terjangkau lah disini ya Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan di share Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye Terus kalau rasa ayamnya lebih kayak kebanyakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!